Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel Mama Bel Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan harian aku Jadi emang sekarang-sekarang ini aku lagi rajin bikin bekal buat Abel Setiap hari juga bikin bekal sih maksudnya rajin di videoin Kadang-kadang tuh kalau mau take video tuh suka mager bikin apa suka mager take videonya Karena bikin proses masak tuh jadi lebih lama dari biasanya ya kan kalau take video tuh Nah ini aku lagi mau bikin bekal favoritnya Abel makaroni carbonara Aku sih nyebutnya carbonara ya karena emang cuman susu sama keju aja sama mentega sedikit Untuk kejunya aku pakai procis cheddar royal yang menurut aku kejunya itu susunya tuh berasa banget Jadi cocok dibikin carbonara ya Untuk susu UHT-nya sih bebas UHT apa aja Terus tadi juga dipakein mentega sedikit Nah udah deh langsung cempurung-cempurung aja Ini makaroninya udah aku rebus setengah matang dari semalam ya Terus aku taruh kulkas jadi pas pagi ini udah tinggal ringkas tinggal sat-sat aja Gak perlu rebus lama-lama tuh makaroninya Jadi tinggal dilembutin aja makaroninya sebentar gitu ya Karena Abel tuh suka makaroni yang lembut banget gitu Jadi aku kemarin malem itu cuman ngerebusnya setengah matang aja Terus aku masukin ke kulkas Ini juga aku pakein smoked beef atau daging asap Bisa juga pake sosis karena di kulkas itu adanya smoked beef aja Dan ini pun ngabisin ya Tinggal berapa lembar gitu jadi yaudah aku pake aja Aku pakenya satu aja karena ini udah lumayan banyak Soalnya Abel itu bawa bekalnya gak terlalu banyak ya Karena kan emang masih teka dan pulangnya masih sebentar gitu Jadi ini kayak snack aja gitu Makanya biasanya aku bawain bekalnya tuh gak terlalu banyak gitu ya porsinya Nah ini aku juga mau bawain Abel Anggur Ini anggurnya mau aku cuci bersih dulu Karena ini belum dicuci ya baru banget keluar dari kulkas Abel tuh agak-agak susah-susah gampang ya sama buah tuh Dia tuh lebih cenderung suka sama buah yang asem-asem seger gitu loh Kayak anggur, mangga, terus nanas gitu dia suka banget Justru kalau misalnya sama buah yang kayak naga Naga sih suka cuma harus di juice ya Kayak buah papaya, apple, pure itu dia kurang ya Jadi mau sih mau kalau dipotongin gitu ya potong kotak-kotak Cuman ya gak terlalu banyak gitu Gak porsinya tuh sedikit gitu gak terlalu Gak terlalu doyan kayak buah-buah yang lain Oh iya aku tuh kalau nge juice itu gak pernah pake air ya mam Jadi emang cuma pure buahnya aja Kalaupun buahnya susah, jenis buah yang susah di blend Biasanya aku tambahin yakult atau susu UHT atau yoghurt kayak gitu ya Jadi aku gak pernah kalau nge juice itu Aku tambahin air atau gula itu aku gak pernah sama sekali Kalau mau yang asem-asem seger biar rasanya enak Kayak buah naga nih naga itu kan manisnya manis hambar ya Biar agak seger biasanya aku tambahin yoghurt atau yakult kayak gitu Jadi asem-asem seger Oke ini bekelnya lagi aku siapin Tadi anggurnya udah aku cuci bersih ya mam Aku tuh kalau cuci anggur itu Pertama pake air yang mengalir Air keran mengalir Habis itu pake air dispenser Dikucik-kucik lagi terus dipakein garam Udah dia dicuci-cuci bersih gitu Untuk makaroninya diatasnya aku tambahin lagi mozzarella Supaya tambah enak Ini tuh kalau udah sampe di sekolah Kata Abel Mozzarellanya tuh meleleh mam Karena emang kondisi makaroninya disini tuh masih panas Jadi dia meleleh gitu Katanya enak banget mami Masya Allah Terus juga ini aku tambahin parsley Supaya tambah wangi Dan cantik ya looknya Yang penting sih kalau aku bekelnya abis ya Dan Masya Allah Abel tuh kalau aku bawain bekel kayak gini tuh Udah pasti ludes abis-bis Gak tersisa sedikitpun Oke lanjut Abis bikin bekel ya biasanya aku langsung ngurusin Abel ya Nyuapin sarapannya Terus pakein baju sekolahnya Ini tuh Abel masih pake daleman doang Jadinya dia agak mengendap-ngendap turun dari sofanya Karena dia tau aku lagi bikin video ya Gak jadi malu Makanya ini aku langsung pakein baju aja Ini tuh Abi tadi Dari dapur ya arahnya ya Aku tuh pas voice over ini tuh lupa loh Dia tuh kirain aku tuh Masih tidur di kamar Ternyata udah bangun ya Aku lupa beneran deh Karena biasanya Aku kalau abis tag video kayak gini Gak langsung aku edit ya mam videonya Jadi kadang-kadang tuh aku suka lupa nih video Video lagi ngapain ya Video aku lagi ngapain Jadi gitu Oh ya kemarin itu banyak yang nanya Di DM Abi itu udah makan nasi atau belum Menunya itu udah makan menu keluarga atau belum Kalau nasi itu udah ya Karena Abi itu Makannya itu udah gak mau bubur lagi Cuman untuk menunya itu masih misah Aku masih bikinin Abi empasi Belum gabung sama menu keluarga ya Karena masih menyesuaikan Kalau untuk nasi sih udah Makan sama nasi Nasi biasa yang aku masak gitu Cuman itu kadang-kadang Aku suka bikinin nasi lembek terpisah gitu Jadi kayak bubur Tapi buburnya tuh dimasaknya cuma sebentar gitu Soalnya Kalau makan nasi yang biasa aku masak di rice cooker gitu Dia tuh Makannya itu Tiga suap Lima suap pertama tuh lancar Tapi begitu Setelah lima suap itu Makin kesana Dimut gitu Jadi yaudah Makan nasinya tuh jadi kayak Cuma selingan aja Sekalian belajar dia makan nasi Untuk makanan utamanya Tetap aku bikinin bubur Tapi buburnya tuh cuman kayak Di sebentar gitu masaknya Jadi kayak masih berbentuk nasinya gitu Tapi nasinya nasi lembek gitu ya Kayak nasi tim gitu lah Untuk launnya sih Masih aku bikinin terpisah ya Jadi Misalnya aku bikinin tumis hati ayam Campur labu siem Aku bikinin tumis apa gitu Pokoknya masih terpisah lah Dari menu keluarga ya Nah biasanya Abi itu kan aku suapin makannya itu Selalu duluan ya Karena jam makan Abi itu kan duluan Dibanding aku sama Abel Biasanya kalo nyuapin Abi Terus lanjut nyuapin Abel gitu Nah biasanya kalo aku lanjut nyuapin Abel Itu nanti Abi ikutan makan lagi gitu Misalnya aku nyuapin Abel Makan ikan Eh nasi sama ikan kembung Atau ikan lele Itu pasti Abi ikutan gitu Jadi aku nyuapin lagi nih Lumayan lo dapet beberapa suap gitu Pake nasi sama ikan Jadi kayak dua kali gitu makannya Jadi kalo misalnya di makanan utamanya Dia sedikit gitu ya Gak terlalu banyak Aku jadi agak tenang Karena ada sesi kedua gitu Soalnya kalo dia Kalo aku makan atau Abel makan Abi itu pasti ikutan makan Jadi sekarang aku tuh kalo masak itu Gak bisa pake pedes-pedesan gitu Karena Abi suka minta gitu Kayak sayur sob Sayur lodeh itu Abi pasti ngikutin gitu Jadi aku gak bisa yang pake cabai Kalaupun mau yang pedes-pedes Aku palingan bikin sambal gitu ya Jadi terpisah sama lauk atau sayurnya gitu Karena Abi tuh udah pasti ikutan makan lagi Nah ini aku udah sampe rumah lagi Ini tuh aku langsung masak aja Jadi hari ini tuh aku cuman masak tempe sambal Apa sih tempe sambal kemangi ya Sama goreng ikan kembung Ikan kembung sih buat Abel ya Terus sama tadi aku tuh beli tahu baso Hari ini tuh menunya gak nyambung banget ya Karena emang aku tuh kayak Lagi males masak Gak niat masak banget gitu Jadi kayak Aduh Tapi kalo misalnya gak masak Bingung mau makan apa gitu Jadinya ada di kulkas aja Goreng ikan kembung Terus bikin tempe sambal kemangi ini Karena emang lagi kepengen banget Tempe sambal kemangi ini tuh Udah kepengen bikin tuh udah dari lama banget Ngeliat teh cut Herfi tuh bikin ini tuh kayaknya Menggoda selera banget gitu kayak wangi Eh wangi Kayaknya tuh sedep banget gitu kan Jadi yaudah bikin ini aja deh Kebetulan di kulkas tuh ada stok tempe Yang aku beli 3 hari yang lalu Daripada nanti kelamaan Mumpung akunya lagi pengen makan tempe gitu kan Jadi yaudah De eksekusi aja tempe sambal kemangi Tinggal beli kemanginya sih Karena aku tuh kalo kemangi gak pernah beli stok ya Eh gak pernah nyetek maksudnya Karena kemangi tuh kayak gampang hitam gitu loh Gak kuat lama di kulkas Jadi aku paling kalo beli kemangi Ditip sama mamang sayur gitu Atau ya beli di mamang sayur aja Nah ini bumbunya cuman kayak gini doang sih Bawang merah bawang putih Tomat cabai rawit Cabai keriting merah Udah gitu aja Kayak bikin sambal ya Terus nanti tinggal ditambahin kemangi aja Sebenernya yang bikin enak kemanginya sih Itu enak banget Terus karena tempe juga Sebenernya aku tuh sama tempe tuh gak suka-suka banget ya Aku lebih suka tahu dibandingkan tempe Cuman kalo tempenya dibikin kayak gini Atau tempe orek Itu aku suka banget Tapi kalo untuk tahu Semua olahan tahu Itu aku semua suka Kalo tempe tertentu aja Nah ini bumbunya abis di blender Langsung aja ditumis-tumis Ini beneran deh Bumbunya tuh wangi banget Kalo misalnya Aku take video kayak gini Terus aku edit Terus aku tonton lagi Itu kadang-kadang aku kayak Ih ngiler lagi gitu Jadi kayak pengen bikin lagi Nah ini kemanginya Ini tuh kemanginya tuh segini Rp2.000 ya mam Kalo di pasar agak lebih mahal Bisa Rp3.000an gitu Cuman kalo di mamang sayur Emang dari dulu Segini sih Rp2.000 ya Kadang tuh aku suka bingung sendiri ya mam Kalo mikirin besok masak apa lagi ya Ujung-ujungnya goreng ikan kembung lagi Goreng lele Karena aku tuh kan kalo masak tuh Ngikutin seleranya Abel ya mam Jadi kalo Abel sukanya makannya apa Aku sih ngikutin aja gitu Karena kalo ngikutin aku Pasti ujung-ujungnya balado Balado gitu kan Gak mungkin Abel makan balado Jadi ya yang penting Abel mau makan apa Aku sih ikutin aja gitu Gampang loh kalo aku tinggal nyambel aja ya mam Misalnya Abel mau nyanyikan lele Nih aku tinggal bikin sambel Sama lalapan apa gitu Jadi emang masih menyesuaikan makannya Abel gitu Lebih banyak menu-menu kesukaan Abel gitu Sehari-harinya Kalo masak menu yang aku suka Paling sekali-sekali aja sih Kayak gini ya Misalnya aku bikin tempe balado Terus Abel aku gorengin ikan Oke deh mam Sekian dulu ya video aku kali ini Terima kasih untuk temen-temen yang sudah menonton Semoga gak bosan ya Sama video-video aku Dan semoga terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya